Oknum paspampres yang diduga aniaya warga asal Aceh ditahan di Pemdam Jaya. Hal itu dikatakan oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Majen Rafael Granada pada 27 Agustus 2023. Sebagai informasi awal, korban penganiayaan bernama Imam Mashkur 25 tahun. Ia disebut meninggal dunia lantaran menjadi korban penganiayaan. Kasus dugaan penganiayaan itu awalnya beredar melalui media sosial Instagram. Dalam narasi unggahan, Imam disebut sempat diculik oleh terduga pelaku berinisial peraka RM sebelum akhirnya dianiaya hingga meninggal dunia. Dikutip dari kompas.com pada 28 Agustus. Ia mengatakan bahwa anggotanya yang diduga melakukan penganiayaan hingga menewaskan seorang warga asal Aceh sudah diamankan. Artinya terduga sudah ditahan di Pemdam Jaya untuk diambil keterangan dan kepentingan penyelidikan. Dan pas pampres Majen Rafael Granada mengatakan bahwa kasus tersebut akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.